Pukulan-pukulan palu kayaknya ya, bentuknya itu. Memang ini inti hitam-hitam, terus ada yang kuning-kuning, terus ini pukulannya itu sangatlah detail ya, kayak jaring-jaring atau rumah lebah itu loh, modelnya itu. Padahal ini pukulan, pukulan palu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan Mbo Channel di kesempatan video kali ini. Mbo Channel mau meninjau atau mau mereview. Di rumah tua ini ada tiga alat dapur yang terbuat dari seng kuningan. Ini suangat lama sekali ya. Ini peninggalan dari nenek moyang saya. Tentunya alat ini dulu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia zaman dahulu. Ini sangat jadel. Sekarang jarang banyak ditemukan di pasar-pasar, karena ini langka, asli ya, dari zaman saya tidak tahu dan saya kurang tahu. Intinya itu, bentuknya itu seperti peluru. Yaitu namanya dendang. Dendang itu fungsinya untuk menanak nasi kalau zaman dahulu. Yuk kita lihat dan kita teliti bagaimana kelihatannya, kayaknya ini sangat unik bentuknya. Dari gebukan-gebukan palu, bukan dari pabrik ya. Gebukan palu, karena teksturnya itu tidak halus. Yuk ikuti dan simak. Model dan bentuknya. Cek gini. Dan ditaruh di situ ya. Ini sama... Sama Mbo Esa yang ditaruh di sini. Nah, bentuknya seperti ini guys. Inilah. Bentuknya seperti ini, dendangnya itu ya. Ini sangat lama sekali hitam-hitam, karena saking lamanya itu warnanya hitam. Dan ini kalau zaman sekarang namanya apa ya yang telah ini? Kurang begitu tahu. Bak ya. Dan yang satunya ini masih agak bersih. Ini mungkin jarang dipakai. Nah, itu loh guys. Teksturnya seperti itu. Tidak rata atau... Kurang tahu saya. Unik pokoknya. Nah, ini. Ini tidak ada halus-halusnya sama sekali. Modelnya seperti ini. Kan kayak peluru tembak itu. Yang kecil itu loh. Tembak senapan angin ini. Modelnya seperti itu. Dan ini tuh seperti ini. Gimana ya ini? Ini loh. Ini apa namanya? Pukulan-pukulan palu kayaknya. Bentuknya itu. Memang unik ini. Ini diameter kurang lebih 35. Nah, itu kotor sekali ya. Seng kuningan ini bahannya. Mungkin waktu zaman dahulu itu ya sangat berguna tentunya. Karena biasanya ya. Biasanya itu setahu saya. Dulu waktu kecilan saya itu masih pakai ini. Di sini itu ada itu loh. Terbuat dari bambu. Namanya kalau di sini kukusan. Agaknya ngerucut. Terus dibalik. Terus di sini itu nasinya. Terus ditutup sama kekep. Kekep itu tutup dari tanah liat. Bentuknya kayak ini. Tapi dibalik. Masangnya. Terus ada pegangannya. Seperti itu. Ingat pokoknya saya dulu itu. Itu kecilan saya ya. Nah ini. Seperti ini. Sangat rampil ya ini. Kan tidak rata itu ya. Atau tidak anu. Tidak pakai mesin bubut. Seperti itu. Kurang fokus. Nah itu. Lirik. Lirik gitu. Dan ini. Oke. Dan ini saya memakai lampu kawan ya. Karena agak gelap ini. Tidak tahu kok. Agak gelap. Padahal ini. Lampu. Ruang tamu sudah saya nyalakan. Nah. Biar agak jelas. Nah seperti ini ya. Ini kan bintik-bintik hitam-hitam. Terus ada yang kuning-kuning. Terus ini sambungan kayaknya. Sambungannya itu. Ada satu. Ada dua. Ada dua. Sambungannya. Ternyata pakai sambungan. Dalemannya seperti itu. Pokoknya. Mening. Di jamannya. Ini jarang yang punya kayaknya. Nah. Dan yang ini itu. Bak ya ini ya. Jenisnya bak ini. Kalau tidak salah. Besar ini. Diameter berapa ya ini. Lantai ini 30. Kurang lebih ini. 50 ya. 50 cm diameternya ini. Besar. Dan ini belakangnya seperti ini. Ya karena sudah tidak dipakai. Jadi ya. Masih kotor. Dan yang belakang itu. Karena dulu dipakai. Untuk merebus air ya mungkin. Zaman dulu. Dan teksturnya seperti itu. Teksturnya itu ya. Gimana ini gelap. Ya seperti itu teksturnya. Hampir sama ya. Nah itu loh guys. Modelnya itu kan kayak gini. Ini. Ini mungkin pukulan ini guys. Pukulannya itu sangatlah detail ya. Kayak jaring-jaring atau rumah lebah itu loh. Modelnya itu. Padahal ini pukulan. Pukulan palu. Kalau tidak salah. Intinya dipukul sama palu ini dulu. Seperti ini. Bisa bisa-bisa ya orang dulu. Ternyata. Sangat. Telaten dan. Gimana ya. Teliti itu maksudnya. Kalau menurut saya telaten dan teliti. Karena jarang ini sekarang. Dan yang tengahnya seperti itu ya. Hampir sama ya. Ini ada sambungannya apa enggak ya. Seperti itu guys. Modelnya. Sama seperti yang dinding. Diketuk. Sama. Malu yang pasti. Modelnya aja kayak gini. Ini ketebalannya berapa ya. Sekini ini. Kurang begitu tahun. Terima kasih telah menonton. Dan yang ini sama. Seperti yang satunya tadi. Sama ini. Cuma ini warnanya. Gelap. Ini mungkin sering dipakai. Terus yang ini itu buat cadangan. Jarang dipakai. Yang jelas seperti itu. Nah. Ya inilah. Ditaruh disini. Ya biar kesannya itu. Gimana ya. Kesannya itu kesan ala jadul. Tapi ya lumayan lah. Lumayan. Bagus untuk pajangan rumah. Karena rumahnya aja ya. Seperti ini. Modelnya itu. Model. Model. Rumah kuno. Oke. Itulah. Review. Dandang. Dandang jadul ya. Tempat untuk menanak nasi. Zaman dahulu. Semoga ini menambah. Wawasan. Untuk kawan-kawan boat. Di masa sekarang. Bentuknya seperti itu. Bentuknya itu kan unik. Itu loh. Kayak peluru senapan angin. Tertinggal itu. Sebenarnya masih ada langit. Tapi di video berikutnya. Biar tidak terlalu panjang. Sekian dulu. Semoga terhibur. Dan akhir halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.